Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bahwa per hari ini sampai hari ini ke jam 8 pagi tadi sudah ada 9039 TSE yang mendapatkan S-nya ini didaftarkan oleh 5453 ada 63 yang kami suspend pendaftarannya karena memang data-datanya tidak valid dan tidak memenuhi mengisi dengan benar dan juga tidak ada kejelasan yang terblokir kami konfirmasi saat ini ada tujuh karena ada satu yang itu sudah dilakukan praktikasi memang tidak termasuk dalam Bintu TSE yang sedang lagi dilakukan aplikasi dengan penyelenggaranya ada satu lagi yaitu kita lagi bersorinasi dengan Microsoft yang sebagai pemilik yang baru di sifat tujuh tujuh itu adalah ada eh dari pepol ada stream Dota 2 aja kalau kita dia gimana nya itu pesan dari yahoo yang jauh setengin itu tanya aja tujuh nah mendengarkan masukkan dari masyarakat khususnya untuk aplikasi tipe pol yang banyak digunakan oleh masyarakat yang ini kita meninggalkan namanya kita sudah memberikan satu kebijakan baru yang mana kami akan membuka kami sudah membuka sementara per jam 8 pagi tadi kami sudah membuka proses pembukaannya sudah dilakukan mungkin sekarang pun sudah bisa di akses kembali paling lambat nanti jam 10 semuanya bisa melihat dia dapat mengakses seluruh Indonesia dan kami harapkan ini kami buka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan migrasi migrasi supaya tadi uang-uangnya tidak hilang karena memang sampai saat ini kami belum berhasil atau pepol tidak melakukan orang-orang kota dengan kami sesuai dengan peraturan perundang-undang tentang keuangan dan tentang PSG setiap penyelenggara keuangan itu wajib terdastar dan wajib berizin itu saya harapkan masyarakat benar-benar memanfaatkan waktu yang kita berikan dan pemerintah kita akan berikan tenggang waktu lagi lima hari kerja kita manfaatkan untuk melakukan migrasi sudah banyak aplikasi-aplikasi dapat digunakan yang menurut saya bisa penamanya bisa digunakan tulapan migrasi kita sudah punya lain-lain digital untuk pembayaran kita punya layanan digital event di layanan dijadikan apa banking sudah punya Indonesia dan ada juga teman-temannya juga cukup terlalu tetanggi silahkan memigrasikan sistemnya maksudnya memegasikan sistem pembayaran yang digunakan yang ketiga kami sudah berhasil mengkontak atau mereka sudah berhasil mengkontak kita dan sekarang sudah terjadi korespondensi antara tim Dota dan CS CSD ini mereka sudah menyatakan akan ada lagi memproses mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mereka sudah bisa melengkapi dan juga masyarakat yang pengguna pengguna layanan game ini sudah bisa segera dapat menggunakan kembali ini tetap kami tetap selalu berkorespondensi akan selalu membuka peluang bagi siapapun yang ingin menjadi bagian daripada ekosistem digital Indonesia kita membuka baik dalam asing maupun maupun dalam negeri kita membuka tapi aturan adalah aturan dimana kita bertujang celah langit dijunjung setiap negara punya aturannya dan ini adalah aturan ini dalam rangka ingin menciptakan ruang digital yang kondusif aman dan nyaman agar pertumbuhan ekonomi digital kita bisa direksakan oleh semua masyarakat Indonesia dan keuntungan bagi Indonesia jadi untuk game yang tiga Steam Dota dan CS kita harapkan dalam waktu dekat ini mereka bisa melengkapi dan dapat dibuka kembali nah bagi yang lainnya yang memang ada tiga yang kita belum kedapatkan sama sekali ada dua game yaitu Origin dan Epic game dan kita juga masih membuka ruang berharap mereka juga bisa menjadi bagian daripada pembangunan ekonomi digital kita dan bagian daripada ekosistem digital kita itu kira-kira yang saya sampaikan garis bawahnya adalah manfaatkan masa pembukaan sementara yang kita berikan agar benar-benar yang yang namanya masa ini bisa digunakan untuk melakukan memutindahin angka dananya mau mencari solusi yang lain karena selesai-selesai sudah ada silahkan digunakan ini semua kami respon karena ada persen dan masyarakat masih ada uang-uangnya yang menyangkut di sana mudah-mudahan waktu ini dapat dimanfaatkan dan kita bisa benar-benar menegakkan kedolatan ruang di jahat kita itu dari saya Mas Abi terima kasih baik terima kasih Pak Semi untuk informasi terkait dengan PSE ini kami persilahkan kepada rekan-rekan media apabila ada yang bertanya boleh digunakan fitur presentnya untuk dapat kita baik dari bisnis Indonesia kita akan naikkan bisa dibacakan abis ini Risen Pak Semi akan bertanya langsung dengan siapa silahkan dari bisnis Indonesia dengan Syahnas dari bisnis Indonesia Pak eh pagi sana pagi Pak Semi memang Pak saya mau nanya sebentar kan di alaman PSE itu ada perjudian yang bisa diakses tuh Pak perjudian online itu bagaimana ya Pak itu makanya kalau tadi saya juga sudah peteleponan itu kan ada yang namanya Dumi apa Dumi itu permainan kami sudah itu ada permainan jadi permainan bukan judi permainan silahkan di download bisa baca itu kita bisa bermain tanpa menggunakan uang kalau kita memang bisa apa piawai menggunakannya tapi kita harus beli koin kalau nggak salah kalau nggak habis koinnya jadi kami sudah itu jadi terima kasih juga ya masyarakat melihat itu bisa juga melaporkan kepada kami tapi yang kemarin yang yang saya bisa dibanyak sekali banyak orang kawan kami sudah cek itu adalah permainan permainan kartu domino permainan online itu saya nak baca bisa Pak bertanya lagi izin kalau Steam kan sudah membayar PPN dari 2020 kenapa masih harus mendaftar lagi ya Pak kan sudah membayar pajak kan ini kan bukan hanya untuk pajak kan ini dari untuk tata kelola tadi saya bilang kan game-game lokal juga harus ngikutin kita juga punya game rating jadi mereka juga harus ngikutin game rating kita game rating tata aturan klasifikasi permainan di situ ada ada ketentuan-ketentuannya intinya tadi memang salah satunya adalah untuk ini tadi kan untuk anaknya bisa mengkolek pajak tapi bukan itu saja kan kita tadi ingin mengenali etik membangun ekosistemnya jadi kan kalau apalagi kalau mereka sudah mendaftar ke pajak maksudnya tidak ada kesulitan untuk mendaftarkan PSA-nya gitu Syahanas, terima kasih Terima kasih Pak Baik, terima kasih Mbak Syahanas dari Bisnis Indonesia dari rekenakan apakah ada yang ingin bertanya langsung lagi? dipersilakan untuk angkat tangan Baik, sambil menunggu kita bacakan dulu Pak Semi pertanyaan dari kolom chat dari Mas Danang CNN Indonesia Pak, bagaimana update komunikasi terkait dengan Google Pak? Kalau dengan Google, saya sudah sampaikan Google sudah melakukan pendaftaran secara manual mereka sedang melengkapi syarat dokumen yang di-upload kepada sistem OSS kita sudah kita lakukan komunikasi dan mereka sudah mendapatkan semuanya tanggal 20 semua layanannya itu ada Youtubenya, ada Google Search Engine-nya, ada Map-nya terus ada lagi apalagi satu lagi ya ya lupa itu ada ada empat yang sudah didaftarkan cloud-nya juga sudah didaftarkan jadi hampir semuanya sudah diadaptarkan cloud-nya sudah didaftarkan secara online hanya yang tadi empat tadi itu adalah yang baru didaftarkan secara manual karena waktu itu mereka mengalami kesulitan dan kita bantu yang mereka sudah melengkapi surat-suratnya sesuai di-upload ke sistem nantinya Baik, terima kasih Pak Semih ada satu pertanyaan lagi Pak dari kolom chat dari Mas Daru, Medcom ID Pak mau tanya, mitigasi buat developer game lokal yang memasarkan game mereka di Steam bagaimana? ini memang jadi kita sudah jadi ini adalah salah satu risiko ya tapi kan kita lagi mengejar yang lebih besar kami juga apa namanya membantu mendorong kita ada kerjasama juga dengan asosiasi kita ingin meningkatkan yang namanya game-game yang telah per Indonesia ini kita lagi dorong kita punya pelajar program di Pemilfo baik itu untuk pelatihan pembuatannya game-nya kita jadi nanti bulan Oktober itu akhirnya ada pertemuan besar di Bali itu adalah antara developer dengan investor jadi kita ingin juga mendorong yang namanya game-game lokal jadi bagi yang masih yang tadi yang mempublikasikannya lewat stream ya tunggu sebentar karena kita lihat ini sudah ada komunikasi dengan dengan steam dan mereka lagi menyiapkan pendaftarannya mudah-mudahan dalam waktu dekat steam juga kalau kita lihat mereka juga ada ada niatan baik ya cuma mereka lagi menyiapkannya segera akan juga bisa bergabung dengan ekosistem digital Indonesia baik terima kasih Pak Semi selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Yuda kompas.com Paypal disebut belum mendaftar tapi kemarin ada nama Paypal muncul kenapa bisa demikian apakah nama tersebut tidak sah atau bagaimana dan penyambung Pak Semi izin Pak menyambung dari pertanyaan tersebut saya baca di media lain Pak Semi bilang Paypal bahkan nggak berizin di BI nah dengan begini kalau Paypal daftar apa bisa dibuka lagi atau memang sudah tidak ada kesempatan untuk dibuka lagi Pak Semi jadi ya tadi kita lihat memang kalau kita untuk keuangan itu semua keuangan kita itu interja itu tergantung dari layanannya kita harus memiliki izin dari BI atau OJK itu memang semua termasuk Filtek semua yang berkaitan dengan keuangan jadi mereka juga harus mengurus itu juga mereka harus mengurus itu juga terus tadi pertanyaannya ada yang mendaftarkan ya tadi pertama yang suspend yang tidak bukan orang-orang sebenarnya kita lihat dokumennya juga tidak sesuai makanya kita suspend kita tidak proses pendaftarannya karena tidak bisa dibuktikan keabsahannya baik siap terima kasih Pak Semi selanjutnya tadi pertanyaannya apakah kalau people mengurus itu mengurusnya tidak gampang gampang kalau mengurusnya jika itu di pada atau ada dunia dan semuanya itu tidak ada untuk memiliki mereka karena mereka memang menjadi bagian daripada ekosistem digital Indonesia baik siap Pak Semi selanjutnya pertanyaan dari Mas Hilmi Stiawan dari JawaPos Pak saat pendaftaran PSE data apa saja yang disetor apa benar dengan daftar PSE Kominfo bisa memantau data pengguna aplikasi tersebut dipersilakan kalau data-datanya itu bisa diakses di situ ada persyaratan apa saja dan lagi sekali lagi ulang-ulang kali lagi tidak bisa kita data privadi ataupun kita memantau itu bukan memantau demikian jadi percakapan itu tidak bisa apalagi data itu tidak sembarangan itu tidak bisa hanya apabila ada aparat penegak hukum atau aparat atau istasi yang punya kewenangannya kemarin saya sudah menjelaskan kalau ada keinsiden kejahatan membutuhkan data tambahan untuk mengungkapkan kejahatan itu atau PPATK menindikasikan ada terjadinya pencucian uang itu bisa semua dilakukan tapi yang meminta data saya punya kewenangan dulu tidak untuk itu sekali lagi kalau saya bisa berarti sekarang orang-orang mau buli saya saya bisa ngapain kan saya juga tahu saya lagi dibuli abis-abisan nanti tidak juga itu adalah risiko saya sebagai pejabat buli publik dibuli tapi kalau sampai menyentuhkan warga itu menurut saya itu adalah tindakan yang terpujil jadi tidak mungkin kalau saya bisa kan tadi saya bisa semenang-menang langsung cobot-cocot aja orang-orang gitu mendengarkan enggak diperhatikan mas baik siap terima kasih Pak Semi pertanyaan selanjutnya dari Mas Iqbal dari teknologue.id izin tanya Pak sampai kapan pendaftaran PSE benar-benar ditutup karena sampai sekarang selalu ada kelonggaran kalau PSE begini teman-teman ini saya silahkan sekali lagi ya pendaftaran itu kapan saja marah pesaratannya sebelum mendaftar sebelum beroperasi itu harus mendaftar nah tengah waktu yang kemarin itu diberikan pada PSE yang sudah beroperasi di Indonesia tapi belum mendaftar dikasih tengah waktu tengah waktu sudah habis tanggal 20 tapi kalau dia ada sanksinya tapi kalau mereka mau mendaftar silahkan pendaftar terutama itu dibuka karena pesarat tapi yang selama dia belum mendaftar ya tidak bisa diakses kalau yang baru-baru sesuai dengan aturan harus mendaftar dulu mendaftar ini ada banyak manfaatnya yang pertama bagi penyelenggara maling tidak mereka bisa meningkatkan trustee dari masyarakat kan ruang digital kan sangat berantara semua orang bisa ada di sana apalagi terus kita kalau ingin melakukan kegiatan khususnya keingatan ekonomi terus kita enggak tahu kan kita juga bisa was-was tapi kalau kita tahu oh ini sudah terdaftar oh ya dia paling tidak ada mengangkat apa namanya rasa nyaman dan aman bagi masyarakat tapi masyarakat tahu kalau ada apa-apa dia bisa melaporkan hal ini karena ini karena ini adalah untuk menegakkan kedaulatan ingin ini adalah untuk membangun ekonomi digital kita dalam membangun ekonomi digital kita perlu mempunyai ekosistem yang kuat dan semuanya trusted baik baik siap terima kasih Pak Semih selanjutnya bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun bertanya langsung boleh dipersilakan untuk rise hand dan untuk rekan-rekan yang bertanya melalui kolom chat mohon untuk sertakan nama dan juga medianya dari mana selanjutnya ini ada Mas Haris dari inilah.com Yahoo yang belum terdaftar malah bisa diakses kenapa terus apa saja yang sudah mulai di blokir sejak kemarin malam Pak Semih yang di blokir hanya tadi kalau memang masih di blokir itu ada banyak kemungkinan kami kita ada kemarin juga dilaporkan kita lihat dari SP-nya itu mereka mungkin masih ada di dalam cage kalau di tempat saya saya coba sudah nggak bisa nah ini kita tetap telusurin kenapa ini kenapanya ini karena memang masih beragam khususnya untuk Yahoo itu masih beragam kita juga tahu terima kasih juga masukannya memang kita mengetahui kenapa terjadi ini ya pada saya nggak bisa disitu kita lihat lagi kita pelajari kenapa ya tapi itu sudah masuk dalam pemblokiran kita lagi lagi memetigasinya apa menginstegasi kenapa yang lainnya kalau bisa ini kenapa ini bisa tidak seragam tapi sebagian besar kita lihat sudah sudah ini sudah terblokir contohnya di HP saya saya menggunakan layanannya Telkomsel itu nggak bisa malanya tapi nanti kita lihat yang terkait yang tidak seragam ini baik baik siap Pak Semi selanjutnya dari Mas Panji detik.com selamat pagi Pak semoga dalam keadaan sehat selalu izin bertanya terkait bagaimana ya bagaimana Pak amin kan jadi didoain siap baik terima kasih Mas Panji doanya untuk Pak Semi izin bertanya terkait bagaimana dengan game yang sudah terdaftar yang sudah daftar tapi tetap tidak bisa dimainkan karena Steam di blokir mengingat game tersebut rilis di Steam apakah Steam sendiri sudah memberikan tenggat waktu mengenai kapan mereka akan selesai menyiapkan data-data yang diminta untuk daftar PSE Pak Semi ya itu tadi kita semenjak kemarin itu kita sampai di hari itu mereka sudah berkomunikasi lewat email-email terus dan mereka lagi menyiapkan jadi tolong mohon maaf teman-teman pemain game saya juga pemain game mohon maaf sementara waktu memang masih ada kendala karena mereka sedang melengkapi dan mereka berkomitmen untuk segera mendaftar kita tunggu mudah-mudahan kita akan cepat bisa apa namanya bisa mendaftar baik terima kasih Pak Semi selanjutnya dari detik Pak dengan Mas Adi banyak netizen yang menyamakan pemblokiran PSE dengan konten porno karena mereka masih bisa akses porno dan film ilegal bisa elaborasi perbedaan pemblokiran ini Pak Semi ya gini kalau yang ilegal-ilegal kita bisa terus ada kalau ada ilegal streaming itu tetap ada kita buat apa namanya tiap hari itu ada yang kita ini kalau itu yang ilegal itu tidak perlu ini karena ada mesinnya juga yang melakukan dan itu selalu bertambah tapi yang ini yang legal sebenarnya cuma ada perlu tambahan tadi pendaftar ragi sekaran dia legal perlu di ilegalitasnya itu diwujudkan memang mereka adalah legal kalau yang tadi ilegal-legal itu kita terus kalau pornografi itu penduduk yang paling tinggi bahwa masyarakat masih bisa internet ada sejuta jalan tapi kan itu ruang publiknya yang kita jaga yang kita jaga itu ruang publiknya baik siap Pak Semih selanjutnya dari Mas Diki suara.com kemarin Pak Sem bilang kalau Google diberi waktu sebulan itu tanggal pastinya sampai kapan ya Pak apakah 20 Agustus soalnya di web PSE Google belum terdaftar ya jadi mereka sudah mendaftarkan manual mereka lagi lengkapin dokumen-dokumennya untuk di upload ke ini kita kasih batas waktu benar sebulan jadi yang sudah mendaftar jadi yang yang mendaftar manual itu bukan hanya Google ada ratusan termasuk PSE-PSE Indonesia termasuk PSE-PSE Indonesia terutama di perbankan itu sektor perbankan jadi kita kita kasih waktu dan mereka waktu diberi waktunya sebulan dari tanggal 20 kemarin itu kan masih ada waktu jadi mereka jadi silahkan siapkan tapi dokumen-dokumen mereka sudah ada di kita bisa mereka masukkan ke uploadnya karena itu kan memang harus mereka yang melakukan dan itu harus mereka ada commitment yang harus mereka isian-isian yang harus mereka isi baik siap Pak jadi sekarang saya nanya lagunya-nya Google itu ada PSE-PSE Indonesia juga banyak ada ratusan yang data secara manual baik selanjutnya dari Mbak Sari gadgetdiva.id izin konfirmasi lagi Pak ini Paypal dibuka sementara sampai berapa lama Pak? Tadi saya tadi saya sampaikan bahwa kita buka ini kita kasih kesempatan 5 hari kerja mudah-mudahan ini cukup waktu masyarakat untuk bermigrasi layanannya kalau masih ada akunnya ininya apa ya tolong segera cari layanan karena layanan pembayaran itu sih pembayaran sudah banyak seperti yang saya bilang Indonesia pun sudah ada juga bank digital kalau itu mudah sekali silahkan dimanfaatkan dan yang lain-lain yang sudah terdapat juga banyak silahkan makanya mudah-mudahan 5 hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk menggugrasi sistem pembayarannya yang selama ini menggunakan Paypal dan sementara waktu kami tetap menunggu kalau memang mereka ingin menjadi bagian daripada ekosistem Indonesia penuhi ketentuannya karena memang untuk keuangan itu ketentuannya cukup ketat ya karena ini menyangkut uang masyarakat ya kita tahu kemarin saja itu masalah pinjol itu kan bukan masalah juga kalau tidak kita data itu harapan kita mereka tetap berkomplai dan aturannya prosesnya juga tidak berbeda dan khusus untuk keuangan kami selalu berkoordinasi dengan lembaga keuangan baik TBI maupun EJK baik siap terima kasih Pak Semi dan beberapa pertanyaan sudah terjadi satu lagi ada yang banyak menanyakan tentang kok ini waktunya kayak mendadakan sebenarnya ini sudah cukup lama dari proses pembuatan peraturan peraturan PEM-nya dari tahun 2019 dan itu kita sudah melibatkan masyarakat termasuk ekosistem termasuk sekolah-sekolah yang terkait mereka mereka masukkan juga dan itu sudah disakan semenjak 2020 November 2020 ini sudah cukup waktu banyak jadi kalau adalah alasannya ya bahwa ini tidak apa namanya tidak waktunya tidak banyak sebenarnya sudah cukup banyak buktinya juga sudah cukup banyak yang mendaftarkan ada 9 ribu lebih kan yang mendaftarkan silahkan yang lainnya terima kasih Pak Semi selanjutnya dari Mbak Riri Rahayu Koran Tempo ada beberapa pertanyaan yang pertama setelah melakukan pembukaan sementara apa rencana Kominfo selanjutnya yang selanjutnya kami sudah sampaikan ke publik juga ini kita lagi mereview 100 terpopuler dulu ini kita sekarang saat ini pun teman tim sudah lagi mereview 200 terpopuler dan itu kita lihat dan kita akan perakuan yang sama karena kan memang banyak kita mulai kalau kita lihat di Eropa itu hanya orang PSI-PSI terpopuler kalau di Indonesia berbeda karena sebenarnya kita semuanya yang menjadi bagian ekosistem harus berdaftar tadi karena kita juga ingin memberikan kesempatan yang kecil-kecil kalau kecil-kecil itu mendaftarkan mendapat pengakuan bahwa mereka itu juga sama dengan yang yang besar-besar itu jadi kalau di Eropa hanya yang besar-besar kita itu ya semuanya tapi kita kita mulai mengevaluasi yang besar-besar dulu itu sudah berani minggu depan juga kita akan umumkan apakah yang 232 itu siapa saja yang belum terdaftar dan kita akan prosesnya sama dan selanjutnya kita harapkan nanti semuanya itu sudah bisa teridentifikasi dan kita tahu ekosistemnya digital kita dan kita tahu prospek perkembangan ekonomi digital kita baik masih dari Mbak Riri Rahayu Koran Tempo Pak Semi beberapa media asing seperti media Kanada selama ini menggunakan Paypal untuk membayar koresponden atau pekerja karena proses administrasi perkembangan di sana cukup panjang jelas pemblokiran ini dikeluhkan pekerja media dari Indonesia jadi bagaimana Kominfo mempertimbangkan dampak jangka panjang pemblokiran Paypal untuk pekerja apakah Kominfo bisa menjamin pemberi kerja tersebut mau bermigrasi ke sistem lain ya inilah sebenarnya di waktu tempat responder kan ada opsi yang lainnya enggak kan bisa ditanyakan kan juga bisa dikirimnya lewat kreditkar atau payment-payment yang lainnya jadi ini ya kan bisa diremiten juga bisa sekarang mamanya itu yang saya rasa pastinya akan ada solusi-solusinya dan untuk sektor keuangan kami rasa pelakunya cukup banyak di Indonesia aja 3 ribuan itu bisa dimanfaatkan sebenarnya makanya dari tadi bagi pekerja migrasi berkorespondensi secara sudah tidak digunakan kan ini gini loh saya kasih ilustrasi karena ini kita gak undang teman-teman kita ke rumah kita bapak ibu kita itu di depan rumah itu ditulis eh tolong sepatu sandalnya dilepas sebagian besar teman-teman kita pasti patuh masuk kita tahu karena kulturnya tapi ada juga teman-teman dari kultur yang lain pakai gudnya dari jalan-jalan terpakai kan kita gak daripada kita masa kita ngomongin orang tua kita masa aturannya kayak gitu teman-teman yang sayang ini gak bisa masuk kan kita bisa juga kasih tahu teman kita eh bro lepas dong satu sandalnya ini rumah gue soalnya ibu bapak gue aturannya kayak gini asal juga dengan negara ini ini kita harus menegakkan ini adalah bagian daripada kedolatan pasti ada solusinya kalau memang semua berpergitir nih ada metode-metode-metodenya tadi saya katakan bank digital pun sudah ada itu juga mudah sekali bagi teman-teman dan dia salah-salahnya yang bilang tapi banyak sekali kemudahannya marilah kita janggung ekosistem digital kita ekonomi digital kita dengan baik itu kira-kira masih jawabannya baik siap terima kasih pak untuk jawaban untuk pertanyaan dari mbak Riri Rahayuning sih dari koran Tempo selanjutnya masih dari Tempo pak dari mbak Eka dari mas Eka Yuda pagi pak Semi hingga per 31 Juli ada berapa PSE yang sudah diblokir terancam blokir atau yang kena sangsi administratif apakah ada keluhan dari PSE ke Kominfo soal kendala mendaftar kalau ada data ganda yang mendaftar bagaimana pak tiga pertanyaan silahkan pak Pertama yang jauh-jauh yang diblokir yang saat ini sudah 6 karena tadi per hari ini kita buka sementara PEPOL jadi ada 6 jadi yang diblokir itu terkait pendaftaran 6 yang satu lagi PEPOL kita kasih kesempatan jadi belum ada lagi yang tadi kita lagi mereview 100 kemudian supaya kita saya dulu yang 100 ini kita masuk ke 100 kemudian nah tentang pendaftaran memang ada banyak dokumen yang harus mereka lampirkan itu kan mereka untuk PSE lokal dan PSE rasing itu berbeda memang karena karakter daripada dokumennya berbeda sebenarnya kalau itu sesulitan sih ada aja tapi itu kita sudah bisa sampai memberikan peluang untuk mereka mendapatkan secara secara manual tadi jadi sebenarnya tidak ada lagi sebenarnya susah mereka mengirimkan dan komitmen bukan mendaftar nanti kita akan melakukan asistensi dalam mereka supaya mereka dapat segera mendaftar apa abatannya kita sediakan juga layanan pendampingan untuk pendaftaran apabila mengalami kesulitan baik terkait dengan data agenda untuk data agenda yang mendaftar setelah mereka akan gini konsep kita kalau kita lihat ya ini ada suatu perubahan yang mendasar di Indonesia dan dulu juga pelaku usaha dulu tuh semuanya tuh harus diseleksi ketat di depan kalau kami dengan pendaftaran kita percaya bahwa semua PSE akan memberikan data yang sebenarnya abis itu kami lakukan audit jadi pendaftarannya kita buka juga tapi ada juga kalau kegantian yang ini yang sah yang kita akui yang sekarang terjadi itu ada yang memang tidak punya kapasitas atau tidak punya kewenangan mendaftarkan tadi yang ada cerita bahwa kita cek itu tidak ada data-datanya memang tidak sesuai malah asal-asalan gitu itu yang lagi kita suspend-suspend karena dan masyarakat nggak perlulah kita melakukan hal kayak gitu karena itu kan kita memberikan kemudahan kita membangun trust supaya tadi masyarakat lebih mudah kita trust masyarakat akan memberikan data sebenarnya habis itu kita baru melakukan verifikasi jadi tidak mungkin ada terjadi penamanya ganda data ganda dan apabila terjadi pasti yang sah yang kita pakai baik siap terima kasih Pak Semi untuk jawaban untuk pertanyaan dari Mas Eka Yuda Tempo selanjutnya dari pertanyaan Mbak Mediana Harian Kompas ada dua pertanyaan Pak yang pertama terkait dengan puntan klarifikasi menanyakan saja apakah sampai sekarang berarti belum semua PSE yang belum mendaftar terblokir kemudian Amazon.com yang e-commerce jadinya sudah mendaftar Pak jadi gini tadi kan tadi sudah ada 9 ribu lebih ya ini kan kita makanya fokus kepada yang sekarang kita kan akan memfokus kepada 10 ribu besar sekarang ini sudah mendaftar itu ada 9 ribu lebih nah ini kita lagi setelah dari yang 10 ribu ini tapi kan kita harus memitigasi atau memantau sangat tetap memverifikasinya itu nah apabila terbentuk tidak ya kita lakukan proses tadi pengolokir kalau kita kalau memang tidak lengkap kita akan mintakan untuk perlengkapan kalau dikerikasi setengah waktu tidak memenuhi juga ya kita lakukan proses saksi tadi nah itu jadi terbuka dan nanti kita akan mengatakan waktu ini 10 ribu pertama tapi prosesnya itu tahapan dengan tahapan karena jumlahnya tidak besar dan itu harus dilakukan pengolokitan yang sangat ketat nah terkait Amasur Amasur sudah mendaftarkan kemarin sebelum tanggal hari Jumat kemarin ya waktu di tanggal waktu memang mereka sudah memastikan dalam bentuk manual mereka sedang mengirimkan mereka sedang menyiapkan untuk melakukan pendaftaran secara online karena kan mereka juga harus tertera di perdagangan ya itu yang kita kasih waktu Baik siap baik siap terima kasih Pak Semih untuk jawabannya selanjutnya Pak ini ada beberapa pertanyaan yang seru Pak terkait dengan Paypal dari Mas Diki suara.com dan juga dari Mas Herman berita satu terkait dengan Paypal yang 5 hari kerja itu Pak apakah 5 harinya dari tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus atau 5 hari ke depan karena pembukaan di hari ini dimulai di hari libur kalau 5 hari kerja 5 hari kerja dari Senin sampai jam 23 59 hari Jumatnya jadi kan ini ya hari kerjanya hari Senin mereka punya waktu karena menakutnya ada perbedaan waktu selama ini kita kasih kesempatan kepada masyarakat jadi ya nanti kita lihat tanggal hari Jumat depan itu jam itu apakah ada respon kalau tidak ada respon juga kita mohon maaf kepada masyarakat saya sekali lagi karena itu ini adalah untuk menegakkan kedolakan kita dan ini untuk membangun ekosistem digital dan ekonomi digital dengan kita dengan kondisi aman dan nyaman baik siap terima kasih Pak Semi selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bambang Gismologi mengapa kolom search di laman pse.cominfo.go.id dihilangkan sehingga agak menyulitkan bagi kita untuk mengecek yang sudah terdaftar atau belum Pak Semi ini ini sekali lagi kita mohon maaf kami juga ini kan sebenarnya website untuk pengecekan kami ngalamin yang tadi saya sudah sampaikan hari Jumat kemarin serangan yang bertubi-tubi sampai sehari itu ada 20 juta padahal ini kan layanan ini dibutuhkan masyarakat untuk sementara waktu kita disambil dulu karena disitulah penerbunnya jadi mohon maaf tapi kami terus memperbaiki karena yang lebih penting adalah masyarakat bisa mengakses dulu kita hidupkan kembali apabila sistem sudah stabil mohon maaf sekali kami sualahan karena memang benar ini juga saya encourage kepada teman-teman yang saya dikonsaikan internet jadi kita tahu cara kerja yang ini bukan suatu layanan yang dimiliki oleh masyarakat supaya masyarakat bisa melihat setiap saat dan memudahkan tolonglah kami jangan serangan hanya serangannya berdua B2B itu tiap hari kita diserang tapi kita perbaiki nanti kita akan naikkan kembali untuk fitur setnya apabila seasonnya sudah stabil tapi yang sekarang kami jaga adalah jalan sampai 404 supaya tetap masyarakat dapat terinformasikan baik siap terima kasih Pak Semi bagi rekan-rekan jurnalis yang masih ingin bertanya dan ingin bertanya langsung dipersilakan untuk menggunakan fitur Risen untuk dapat bertanya secara langsung dan selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan Pak yang belum terjawab di kolom chat yang selanjutnya dari Mas Danang CNN Indonesia Pak izin tanya lagi mengapa aturan PSE baru sekarang diberlakukan mengapa tidak beberapa tahun lalu ketika layanan ini hadir dan mulai masuk ke Indonesia Pak Semi kayakkan gini kita ini sedang memenahi jadi kita lihat sejarahnya tahun 2019 dimulai dalam 2016 kita merevisi merevisi per PP 82 menjadi PP 71 disitulah aturannya kita 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 buat permen 5 kan juga harus ada kasih waktu buat masyarakat kan kita memang menapa ini bukan dari greenfield sudah ada kegiatannya makanya kita berkasi waktu untuk beradaptasi karena ini hal baru dan mereka melakukan adjustment untuk menyelaraskan kalau kita lihat yang negara-negara lain kita kan negara baru berkembang dan kita menata terus untuk kebaikan ruang digital kita ini bukannya ini ada ini ada proses yang cukup panjang dan kita tidak bisa melakukan sekarang ini bisa kita harus waktu supaya ada waktu buktinya sampai saat ini sudah ada 9000 ini satu capaian yang menurut saya bagus juga kan tadi tariknya kita itu 10.000 ini kalau baru 9.000 kita lihat nanti ada nggak dari 10.000 traffic ini yang besar-besar dan masuk kategori 6 PSI yang wajib mendaftar apakah masih ada nggak yang bolong-bolong itulah yang kita lagi seperti nice baik siap terima kasih Pak Semi ada pertanyaan yang masih belum tereft ini dari mas Ronald Steven mohon izin maaf baru bergabung Ronald dari Holopis konfirmasi ulang mengenai tanggapan judi online yang masuk dalam pendaftaran Pak Semi tadi saya sudah jelaskan ya coba dibuka itu saya dikasih tahu saya langsung lihat permainan gaflet yaitu permainan bukan judi silahkan teman-teman tapi kalau ada yang mau laporkan ada yang silahkan laporkan tapi kami sudah permainan permainan kartu bukan judi silahkan aja di cek kalau teman-teman ada waktu itu dia putukan kalau kita punya ini karena dikasih malahan kakit untuk bermainnya gara-gara banyak berita jadi saya download oh ternyata main gaflet oke itu sih jadi terima kasih ini kan menurut saya menarik ini bagus masyarakat itu ada konsumnya juga ayo kita sama-sama membenahi uang digital kita baik siap terima kasih Pak Semi apakah ada rekan-rekan media atau jurnalis yang mau bertanya lagi kepada Pak Semi secara langsung ataupun melalui live chat dipersilahkan rekan-rekan saya mohon maaf maaf masih hidupkan kamera ya jadi tau teman-teman ga lagi ngapain siap Pak baik baik Pak ini ada tambahan satu lagi Pak dari Mas Muhammad Iqbal dari teknologue.id maaf maaf izin tanya lagi maaf izin tanya lagi Pak mau penegasan saja per hari ini berapa PSE yang sudah mendaftar berapa PSE yang sudah beroperasi tapi belum mendaftar dan berapa PSE yang disuspen Pak ini saya bacakan kembali ya teman-teman jadi per jam 7 pagi tadi ada 5453 PSE PSE itu penyelenggaranya PSE itu adalah penyelenggaranya perusahaannya itu ada 5453 dan SISO elektron yang didaftarkan itu ada jumlahnya 9039 ada yang disuspen karena data-datanya tidak valid dan tidak lengkap ataupun tidak sesuai itu ada 63 yang diblokir ada 7 dan per tadi pagi kami masih membuka satu yaitu paper untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melakukan migrasi jadi sekarang ada 6 dan yang tiga pun sudah melakukan korespondensi dengan kami yaitu steam Dota dan CS ini mereka lagi memproses mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka juga sudah bisa melengkapi dan layanan ini segera bisa dimanfaatkan digunakan oleh masyarakat tadi tadi saya bilang saya juga suka main game game saya game golf kalau saya main game online jadi saya juga gamer jadi saya merasakan tapi laturan terima kasih baik terima kasih Pak Pak Semi selanjutnya terkait dengan game Pak pertanyaannya dari Mbak Lita dari tech.id maaf izin bertanya untuk beberapa platform game besar seperti Dota 2 dan steam saat ini kan sudah diblokir sedangkan di platform ini banyak gamer yang bermain ataupun pengembang yang merilis permainan mereka di steam apakah kominfo sudah mempertimbangkan dapat panjang untuk para gamer tersebut lalu bagaimana langkah selanjutnya kominfo terkait hal itu Pak Semi saya juga sudah dijelaskan tapi mungkin belum hadir jadi kita dengan adanya corresponden ini kita harapkan dalam waktu dekat ini mereka akan lengkapi dan bisa segera kami juga sudah tetap berterresponden berkomunikasi dengan game developernya Indonesia malah kami punya program khusus buat mereka-mereka ini karena kita lihat industri game di Indonesia itu berkembang sangat pesat dan kami ingin semakin banyak para developer ini mendapatkan asas manfaatnya kuenya ini kuenya itu cukup besar sudah ada 2 miliar USD per tahunnya nah ini kan masa sekarang ini masih kecil kita cukup dorong ada banyak-banyak program yang di kominfo dan liga kementerian lain seperti parecraft juga mendorong sungguhnya yang namanya game-game Indonesia jadi itu pasti menjadi concern kita kalau memang itu kita ini justru ada luar juga bagi pemisi Indonesia kalau ingin jadi game agregator atau game publisher untuk sekarang yang mengembangkan kemudir game-game Indonesia ini supaya mereka juga bisa dapatkan peluang yang sama sekali lagi mohon maaf karena aku tetap aturan kalau kita tidak tegakkan kita negara tidak bisa nanti dikatakan pelimpan tidak tegak itu jadi kita masih berharap sudah terjadi koresponden dengan SIM, Dota dan CS mudah-mudahan dalam doktor mereka melengkapi persyaratan pendapatannya baik siap terima kasih Pak Semi kemudian pertanyaan selanjutnya apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya langsung dipersilahkan untuk menggunakan fitur ASN nanti kami akan bantu buka untuk kamera dan juga suaranya rekan-rekan ya kita batas jam berapa Pak Moderator Pak Adi Mas Adi baik baik kita baca satu pertanyaan lagi saja Pak Semi boleh oke ini dari Mas Panji detik.com masih terkait dengan game Pak Semi yang terkait dengan Steam tadi info Pak Semi kan sudah ada korespondensi ya Pak izin pertanyaan dari Pak Mas Panji sambil sembari menunggu Steam mendaftar dan dibuka kembali apakah Kominfo sudah menyiapkan alternatif bagi developer game Indonesia yang memang meluncurkan gamenya di Steam lalu apakah Kominfo sudah melakukan pendekatan atau berdiskusi secara langsung dengan beberapa developer game Indonesia tersebut Pak Semi saya jelaskan kami punya program khusus dengan game kita kerjasama dengan asosiasi game Indonesia itu kita justru lagi mendorong memang akan jadi ini dampak sementara tapi kalau itu kita sudah punya alternatif kita akan membangun industri game kita juga kalau mereka tidak mau menjadi bagian daripada ekosistem kita ya nggak apa-apa kita akan siapkan kita punya program-program yang tadi saya katakan kita rekraf ada di Kominfo ada dan sekarang di beberapa sektor juga lagi mendorong ini pertumbuhan game Indonesia nah nanti kita saya juga hari Senin akan tanggai apa gimana sih dampaknya saya juga ingin tahu apakah ini nanti kita lihat solusinya tapi tadi saya masih berharap steam ini bisa segera melengkapi yang namanya persyaratan pendaftaran ya jadi supaya tadi tidak perlu lagi kita menunggu terlalu lama baik siap terima kasih Pak Pak Semih boleh satu lagi Pak ini baik dari viva.co.id Pak dengan Mas Noval Pak mungkin boleh tolong dijabarkan perbedaan mendaftar secara manual seperti Google dengan pendaftaran online secara konvensional seperti biasa jadi yang kalau manual itu ada form yang mereka harus isi dan mereka mengisinya jadi kita take out granted data-data itu kita kumpulkan dulu kalau online itu ada seada data yang di upload ada seada data ini ada banyak lebih-lebih ini dan mereka lagi menyiapkan itu jadi bedanya isinya sama cuma ini adalah komitmen-komitmen yang harus diberikan jadi sama isinya cuma tadi penyiapan dokumennya karena kalau mereka itu pertama dia itu masuk kategori apa dia juga harus menyebutkan terus itu bukti-bukti berikutnya di upload juga di OSS jadi itu sama sebenarnya sampai tidak bedanya sama kita lebih-lebih beri kemudahan dan itu kita kasih waktu satu bulan dan sekali lagi bukan hanya Google ya banyak sekali PSI Indonesia juga mengelakukan itu karena mereka juga menyiapkan tadi persyaratan-persyaratan yang itu di upload ke OSS baik baik siap terima kasih Pak Semi baik terima kasih juga rekan-rekan media dan jurnalis yang sudah hadir dan bertanya langsung apakah mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan dari Pak Semi Pak mungkin ada yang belum ditanyakan jadi yang tadi paling yang sangat kita lihat jadi untuk menjawab jadi pemerintah kita setelah kita pertimbangkan dan kita lihat mendengar masyarakat juga terkait maksimalnya menggunakan repo itu kita kasih kesempatan kita sementara untuk itu tolong dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk melakukan migrasi sudah banyak layanan-layanan keuangan yang ada tadi saya bilang sudah banyak sekali sistem pembayaran yang ada sudah ada sekarang sudah ada banyak juga namanya internet bukan internet banking digital banking itu mudah sekali itu mulai dan bisa bisa disampaikan kepada partner-partnernya untuk mencari solusi-susi ini manfaatkan ini waktu dengan sebaik-baiknya saya terima kasih mohon maaf apabila terjadi kebiraan nyaman tapi ini adalah tujuan negara melakukan yang namanya tugasnya yaitu melindungi seginap sumpah daerah Indonesia memajukan kesehatan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sama juga kita perlu menjaga ruang digital sama seperti hanya kita menjaga ruang fisik supaya tadi asas manfaat dan maksud dan tiga negara ini juga bisa kita tegakkan di ruang digital baik siap terima kasih Samuel Labrijeni Pangarapan Direkturat Jenderal Afrika Kementerian Kominfo dan semoga seperti yang tadi Pak Semi sampaikan ujuannya selesai adalah untuk menegakkan kedaulatan digital Indonesia juga terima kasih para rekan-rekan media jurnalis dan Pak Semi untuk informasinya saya Abis Atria pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati